Intro Halo Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas disini Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air Iya, di depan gue sekarang sudah ada 1 buah paket Ini adalah paket yang gue dapet dari Augie Indonesia Dan ya, seperti apa paketnya, nanti kita akan langsung unboxing aja Apa isinya, kenapa Augie mengirimkan barang sama gue? Apakah gue sudah di-internet sama Augie? Oh, jelas itu tetap tidak Ya, teman-teman, ini masih gue beli sendiri barangnya Tapi, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke buka paketnya Di bawah ini ada tombol subscribe Pastikan teman-teman sudah subscribe channel gue Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue Dan ya, paketnya seperti ini Cuma dibungkus sama lakban warna coklat Dan langsung kita buka aja isi paketnya Seperti apa Ya, karena gue sendiri pun juga tidak tahu ini apaan Yang jelas ini adalah dari Augie Indonesia Yuk, langsung kita buka aja paketnya Oke Ya, langsung kita berudulin aja Agak sedikit susah Ya, seperti biasa, kayaknya gue kalau buka paket susah-susah mulu ya Oke, seperti ini Garansi 2 tahun dan dari PTGIT Ya, sama seperti si TWS yang kemarin gue buka Dari sisi sebelah kanan boxnya Di sini tertulis ada sticker Aoki dan ada barcode-nya Yang bisa kita pakai atau kita bisa gunakan untuk mengecek Apakah Aoki ini garansi resmi Indonesia atau bukan Terus kemudian di sini ada spesifikasinya Kayak dia sudah Qualcomm Quick Charge Ya, dan ada beberapa spesifikasi lainnya Terus kemudian di bagian belakangnya Di sini ada Full Charge Your Flagship Smartphone At least 2 times Jadi, dia sudah bisa mengecas flagship smartphone kita Paling tidak adalah 2 kali Terus kemudian USB-C Is the future proofed Berarti dia sudah ada USB-C-nya Dan sudah ada Qualcomm Quick Charge 3.0 Terus kemudian under USB memory 3 Terus ada di sini long press the power button To go into LCCM Low current charging dan bla 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 Dan di sini ada stikernya lagi Dan namanya di sini adalah Powerbank Aoki PB XD12 Red Ya, ini warnanya merah Dan sepertinya warnanya merah Merahnya itu merah marun ya teman-teman ya Oke, langsung kita buka aja Ya, tapi kayaknya ini bisa diintip deh Nah, ya dia bisa diintip di sini Dia bisa langsung ngecas si iPad dan iPhone Terus kemudian juga di sini Oh, cuma ada gambar aja Dan ini ada warna merah di sini Ya, 10.000 mAh Powerbank with Quick Charge 3.0 Power Delivery Ya, jadi dia sudah support Power Delivery juga teman-teman Oke, langsung kita buka Dari atas sebelah sini aja kali ya Oke Terus kita buka di sini Oke, dia belum begitu kebuka Ya, sudah sebelah sininya juga Ya, oke Ini sudah cukup terbuka Dan langsung kita buka aja Di sini isinya seperti apa Dan kita dapat apa aja ya teman-teman Oke, kita langsung luarin aja Dan ya Ini kita dapat yang ini Ini kita singkirkan dulu Jadi kita dapat di sini adalah Buku manual Ya, buku manualnya menggunakan bahasa Indonesia Artinya ini adalah merupakan QC, eh QC Aoki Indonesia ya teman-teman ya Bukan barang impor Seperti yang pernah ada yang gue bongkar juga Atau pernah gue unboxing juga Ya, itu Apa ya Aoki yang kemarin ya Apa ya Kok gue lupa sih Ya, pokoknya gue ada yang ngebuka Terus dia Oh, itu yang si Xiaomi deng Xiaomi Derma itu Oke Terus di sini kita dapat buku manual lagi Yang agak sedikit Panjang lebar ya Ini pakai bahasa Inggris Sedangkan untuk yang buku manual ini Dia pakai bahasa Indonesia Terus kemudian Di sini kita dapat Oke, ini kartu pembatas aja Terus kemudian kita dapat lagi Powerbanknya Ya Dan kita dapat Charger Nah, ini kabel datanya Dan kabel datanya sudah USB Type-C ya teman-teman Oke, jadi kita coba sedikit bahas Mengenai si powerbanknya Sebenarnya kalau untuk ngebahas powerbank itu Agak sedikit bingung ya Karena ya Pada dasarnya powerbanknya cuma gitu-gitu aja Ya, ini bentuknya seperti ini ya teman-teman Dan ini mengingatkan gue Sama powerbanknya Asus yang dulu gue pernah punya Dan ada juga powerbanknya dari Xiaomi Yang bentuknya kayak gini Ya Di sini ada tertulis Aukey Entah mungkin kelihatan atau enggak Tapi di sini ada tulisan Aukey Terus di sini ada LED-nya Oke, warna hijau Ada 4 buah Terus di bagian atas sebelah sini Ada tombol powernya Terus ada port micro USB Dan ada port USB Type-C Dan ada port USB Type-A Terus di bawah sini Dia tertulis ada 10.000 mAh Mungkin kelihatan di sini Dan ada stiker dari si GIT-nya Oke Kayaknya kita langsung coba tes aja Untuk powerbank ini Ke smartphone yang gue punya Di sini ada Samsung S10 Samsung S10 ini dia sudah support Power charge Bukan power charge Support adaptive fast charging ya teman-teman Apakah si powerbank ini sudah support Kalau misalnya memang sudah support Artinya nanti keluar pengisian daya cepat Oke, ini kita colokin di sini aja Dan kita colok ini lagi di sini Oke, dia mengecas Dan kita akan lihat di sini Oke, pengisian daya cepat 31 menit hingga penuh Berarti Artinya si powerbank ini support Untuk fast charging-nya Samsung Sedangkan untuk yang P30 yang gue punya Gue belum pernah cobain ya Dan gue sekarang juga gak bisa cobain Karena P30-nya gue pakai untuk merekam Video sekarang ya teman-teman Dan untuk pengecasannya dia sendiri Dia sudah mendukung quick charge juga Artinya dia bisa penuh dalam waktu Sekitar kurang lebih 3 jam aja Kalau misalnya kita pakai charger Dengan kapasitas yang 2 ampere Dan sudah support quick charge Gitu ya teman-teman Dan menurut gue sendiri Designnya dari powerbank ini Oke, compact Enak dipakai Enak dipegang dan enak dibawa Karena dia tidak terlalu besar Kalau misalnya kita bandingkan dengan Kartu Apa ya Kartu BPJS nih Gue bandingkan dengan Kartu kredit lah ya Gue bandingkan dengan kartu kredit Kurang lebih besarnya hampir sama Nah teman-teman Kurang lebih besarnya hampir Sama nih Oke Jadi Oke mungkin segitu aja Mengenai si powerbank Aukey ini Jadi Mortet gak kira-kira untuk dibeli Ini sekitar harganya berapa ya 100 ribuan nih Kalau gak salah deh Harga powerbanknya Kalau misalnya emang teman-teman itu Butuh powerbank yang compact Dan warnanya bagus Ini salah satu yang bisa kalian pilih Ya dari si Aukey powerbank X12 12 rat 12 rat ini Tadi apa sih namanya ya itu sih Ya XD atau X Pokoknya itulah tadi namanya Si powerbank Aukey 10 ribu mAh Oke Mungkin segitu aja Video gue kali ini Akhir kata Gue pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.